Guspur panjang nggak itunya? Presentasinya panjang nggak? Ini tadi, sebagian PowerPoint saya sudah dijelaskan oleh Pak Dudi. Jadi bisa dilewat. Oke, kalau gitu silahkan dipresentasikan. Nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Dudi ke Guspur atau dari Guspur ke Pak Dudi, nanti semoga di salah-salah waktunya Pak Dudi masih semak. Silahkan Guspur, waktunya untuk presentasi. Ini Guspur, kita sudah pernah di pertama kali dulu hadir. Hari ini mungkin saya tidak perkenalkan beliau. Insya Allah beliau kita doakan segera jadi profesor di IPS. Amin. Dan semoga semakin banyak manfaatnya. Ini aja kalau dekat dengan kantornya mendikut, tolong ditanyakan gitu loh. Karena SK saya harinya udah turun. Oh gitu. Harinya udah turun. Saya kamatinnya ketelingsud gitu. Oke, nanti kita minta bantuan Pak Dudi juga. Kalau ketemu Mas Menteri. Nah, betul. Nanya ya. Siap. Siap. Karena saya itu sudah disetujui Mei kemarin. Jadi TMT-nya per 1 Juni lah. Oh, 1 Juni. Oke. Nanti kita ringan-ringan. Silahkan. Go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insana fi ahsani taqmim. Wa'alamahu ma'alam ya'alam. As-shahadu an la ilaha illallah wa ahdulla syarikalah. Wa'as-shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim babarik ala nabihina muhammadin wa ana ahli'i wa salli hajumain. Baik, terima kasih Pada Teman-teman di Lipi Yang masih mau Melibatkan saya dalam diskusi Dalam dialektika ini Tapi Saya juga sempat Bingung karena Tidak diberi Penjelasan apapun, tapi Cukup judul dan waktu 2 jam Sehingga kemudian Saya baru selesai Nyusun powerpoint tadi jam 11 Lewat tadi ya Jadi, karena gak ada Pembagian tugas ini dengan Pak Dudi Jadi sebagian yang Powerpoint saya buat tadi udah dijelaskan Cukup detail oleh Pak Dudi Bahkan Sudah amat-sangat Lengkap Baik, saya coba Review Jadi kalau kita berbicara tentang Islamisasi Ilmu pengetahuan Dan kemudian lebih spesifik lagi Ke Iptek Sain Sain kealaman Ini tidak bisa lepas Dari kemajuan ilmu pengetahuan Yang memang luar biasa Kemajuan-kemajuan itu terungkap Dalam bentuk gedung Yang hancur luluh antak di Hiroshima Ini adalah kemajuan dalam bidang Fisika Fisika relatifitas Kemudian dikawinkan dengan kuantum Melahirlah rumusan IMC kuadrat Yang membuat Hiroshima juga Cekot-cekot Nah, kemudian Lab bawah tanah Dengan keliling 27 km Dengan dalamnya yang luar biasa Ini untuk mempercepat Roton Dan ini dibuat oleh Konsorsium 11 negara kaya Di Eropa Begitu Nah Kemudian Laboratorium Sumber Kamiokande Di Kibu Perfecture 250 km Dari Tokyo Ini Ada pada kedalaman 10 m di bawah Kemukaan tanah Ini untuk menangkap Neutrino Begitu Nah, kemudian Ini adalah Teleskop Hubble Teleskop yang tidak berdiri Di bumi Tapi mengorbit pada Ketinggian 500 km Dari bumi Sehingga kemudian Diperoleh gambar-gambar Yang belum Pernah Dibayangkan oleh manusia Sebelumnya Nah, ini yang tidak kalah Juga Seperti halnya Sumber Kamiokande Fermilab Dan juga Homestick Di South Dakota Ini Apa Long baseline Jadi Sumber neutrino Yang kemudian Ditangkap oleh Dua detektor Di Homestick Gitu Tetapi Di balik kemajuan itu Sejak Paruh pertama Abad 20 Ilmuwan-ilmuwan sosial Itu sudah memotret Adanya krisis Sosiolog Sorokin Ini Sosiolog Berdarah Apa Rusia Tapi di Hafa Dan kemudian juga Rene Gwennong Ini adalah Bunya Hosea Naser Dua-duanya menulis Buku The Crisis of Our Age Dan kemudian Gwennong The Crisis of Modern Blood Jadi Kita Sedang mengalami krisis Begitu Nah Krisis-krisis itu Bisa Merubah Bocornya PLTN Kemudian Fakta bahwa Kita ini Keluarga yang berantakan Makin meluas Kemudian Melebarnya Gap Kayak miskin Fenomena Alienasi Orang-orang yang Merasa sepi Justru Diting Hidup Di Kukota Kemudian Human Trafficking Yang terus meluas Dan ujung Dari semua Itu Kemudian adalah Obat Dan Dumpiri Nah Yang dituding Sebagai biangkerok Dari semua ini Ternyata apa Ternyata adalah Ilmu pengetahuan itu sendiri Ya itu ilmu pengetahuan Positivistik Jadi Yang dituding Sebagai penyebab Krisis ini Itu tidak lain adalah Ilmu pengetahuan Ia ilmu pengetahuan Memang di sisi Materi Itu menghasilkan Kemajuan yang luar biasa Tetapi pada saat yang sama Itu juga menghasilkan Kebangkutan Sosial yang juga Luar biasa Iya Di negara Eropa Maju Tapi negara Eropa Dan Amerika Itu mengekuitasi Afrika Asia Nah itu Jadi disini Memang mereka maju Tapi majunya itu Dengan menginjak-ginjak Afrika Dan Asia Dan itu Yang lahir dari Ilmu pengetahuan Positivistik Yang mereka lahirkan Yang Turingan Dan sekarang Dengan COVID-19 Tampak akhirnya Bahwa Ilmu pengetahuan Yang luar biasa Itu ternyata Juga tidak bergaya Dengan COVID-19 ini Sehingga semua Bangsa itu Tiara Dengan COVID-19 Sehingga Bagi kita Di Indonesia Ini perlu Semacam Refleksi Ilmu pengetahuan Apa yang harusnya Kedepan itu Kita kembangkan Kalau kita Mau mengejar Barat Percayalah Bahwa Barat Tidak akan Ketejar Kecuali Kalau Barat Ibarat Orang lari Lari Ke kencengen Lalu ke cemplung Jurang Nah Baru kita Bisa mengejar Berpanjang Kemudian Jadi Tapi kalau Sama-sama jalan Percayalah Bahwa Barat Tidak akan Bisa Ketejar Nah Itu Filosofinya Nah Kemudian Soal Letralitas Sains Saya akan Memberi Ilustrasi Yang Rengan Rengan Tadi yang Berat-berat Sudah disampaikan Oleh Pak Dudy Nah Saya Melihat Pertama Itu pakai Prinsip Bahwa produk Atau kreasi Itu Pasti Membawa Tata nilai Dari produsen Atau kreatornya Dan Tata nilai Itu Adalah Hasil Pendidikan Juga Hasil Pendidikan Juga Hasil Dari ilmu Yang Dipelajari Jadi Disini Merupakan Satu-satuan Tidak Bisa Dipisah Seperti Tadi Barangkali Ini Sekaligus Menjawab Pertanyaan Yang Disampaikan Misal Sebagai Contoh Kalau Kita Melihat Kelana Seperti Ini Apakah Kemudian Bebas Nilai Yang Enggak Selana Ini Dibuat Oleh Levi Strauss Levi Strauss Itu Adalah Orang Jerman Yang Mereka Tidak Punya Konsep Kesucian Tidak Punya Konsep Bahwa Tubuh Ketat Tidak Mencium Bau Surga Kelak Di Surga Itu Tata nilainya Dan Ini Juga Berangkat Dari Psiko Analisinya Sigmund Freud Bahwa Manusia Itu Digerakkan Oleh Basic Instinct Yaitu Libido Sexualnya Maka Perlihatkanlah Bentuk Tubuhmu Supaya Kemudian Oman Jenis Tertarik Ini Kemudian Diungkapkan Dalam Bentuk Kelana Seperti ini Sehingga Kemudian Kita Melihat Seperti ini Apa yang kita Lihat Kelananya Atau yang lain Begitu Nah Berbeda Ini Sudah Membawa Tata nilai Kelana Terkait Dengan Pemahaman Hadis Demikian Juga Dengan Baju Seperti Ini Kalau Kita Melihat Orang Pakai Baju Seperti Ini Pastikan Orang Pencitraan Mau Pil Pil Guplah Sehingga Kemudian Untuk Menarik Suara Demikian Juga Dengan Busana Pengantin Seperti ini Kalau Busananya Misalnya Pengantin Yang lain Dibuka Sehingga Kemudian Kelihatan Dadanya Jadi Produk Itu Membawa Tata nilai Demikian Juga Dengan Musik Seperti ini Metallica Kenapa Metallica Kepaga Gambar Tengkora Ini Menggambarkan Orang Marah Tengkora Itu Dikaitkan Dengan Setan Kalau Muslim Bagaimana Muslim Kira-kira Pakai Seperti ini Pakai Seragamnya Bang Haji Kemudian Tarian Seperti ini Apakah Ini Menggambarkan Tata nilai Islam Jelas Bukan Kalau Tarian Muslim Setidak-tidaknya Tarian Ala Rumi Disini Sudah Tersimpan Tata nilai Apakah Patung Ini Berasal Dari Tata nilai Islam Jelas Tidak Kencing Berdiri Di tempat Terbuka Seperti ini Ini Jelas Bukan Tata nilai Islam Islam Mengajarkan Harus Duduk Tidak Menghadap Qiblat Dan Seterusnya Nah Kalau Ada Kaligrafi Seperti ini Saya Pastikan Rumah itu Pasti Milik Muslim Kalaupun Dia Non-Muslim Pasti Baru Jadi Mualaf Jadi Produk Itu Membawa Tata nilai Nah Ilmu Pengetahuan Bagaimana Sebenarnya Ilmu Pengetahuan Itu Juga Sama Produk Karena Itu Membawa Tata nilai Dengan Kata lain Tidak Bebas Nilai Hanya Saja Memang Persoalannya Sekarang Hanya Ada Satu Sain Dominan Sehingga Kemudian Kita Tidak Punya Bandingan Berbeda Kalau Kita Belajar Belajar Filsafat Kita Tau Filsafat Yunani Filsafat Barat Filsafat Timur Filsafat Islam Ada Kenapa Islam Tidak Ada Nah Ini Pertanyaan Satu Memang Kita Sedang Mengalami Difisit Sejarah Bahwa Katakanlah Metode Ilmiah Metode Ilmiah Itu Ini yang Harus Dibuka Oleh Teman-teman Uwin 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 Yang sudah Berani Menjadi Uwin Yang mereka Relak Mata Bini Baca Kitab Mereka Segera Baca Buku-buku Seperti Kitabnya Ibnu Esam Yang Kemudian Menyebutkan Bahwa Metode Ilmiah Itu Sudah Direbuskan Oleh Ibnu Esam Sebelum Francis Bacon Begitulah Jadi Seperti Itu Itu Argumen Pertama Argumen Kedua Ini Sekali Lagi Ini Juga Sain Dan Teori Itu Ibarat Kamera Dan Portret Dan Gambar Jadi Kita Ini Berbicara Ilmu Bukan Berbicara Objek Ilmu Punya Objek Jadi Ilmu Tentang Gravitasi Ini Objek Benda Jatuh Tapi Benda Jatuh Kemudian Kita Ceritakan Nah Maka Sain Itu Ibarat Kamera Nah Gambar Yang Diperoleh Oleh Kamera Itu Akan Bergantung Kepada Kejernihan Lensa Dan Juga Bagian Mana Yang Kita Ambil Dari Objek Itu Jadi Seseorang Itu Kalau Digambar Misalkan Di Portret Dari Samping Di Portret Dari Atas Itu Berbeda Sekedar Contoh Dalam Dunia Fisika Karena Kita Bicara Saintec Nah Sebelum Sini Jadi Materialisme Ilmiah Yang Menjadi Fondasi Fisika Modern Itu Menyebutkan Bahwa materi Tidak Diciptakan Materi Tidak Dapat Dimesnahkan Dalam Skala Luas Kemudian Menghasilkan Jagad Rakyat Yang Abadi Dan Statik Ini Yang Kemudian Ditulis Dalam Buku Besar Oleh Pirlapas Dan Ini Diyakini Sampai Awal Abad 20 Dan Ini Juga Kemudian Saya Duga Yang Menginspirasi Orang Sekali Berenstein Ketika Dia Harus Membuat Solusi Untuk Persamaannya Sendiri Dia Menerima Pandangan Pandangan Publik Luas Bahwa Alam Semesta Itu Statik Maka Kemudian Dia Perkenalkan Vakum Constance Cosmological Constance Maka Diperoleh Solusi Static Universe Tetapi Pengambilan Konstanta Itu Dipengaruhi Pandangan Yang berkembang Di masyarakat Nah Muslim Mestinya Ini memang Harus Dicek Dicek Tafsir Tafsir Sebelum Abad 20 Bagaimana Terhadap Apa Penafsiran Terhadap Ayat ini Yang ini Mestinya Kan Menggambarkan Bahwa Langit Itu Diluaskan Langit Itu Berkembang Kalau Kemahaman Sekarang Nah Tapi Ini kan Dulu Kita Gak Pernah Melakukan Korreksi Sampai Edwin Hubble Datang Dengan Red Safe Yang Menggambarkan Bahwa Galaksi Galaksi Di ruang Kita Terus Bergerak Menjauh Kemudian Argumen Yang ketiga Ini Filosofis Ini Saya Lanjutkan Jadi Dari Perspektif Epistemologi Ontologi Yang singkat Cerita Eksistensi Tuhan Hierarki Tuhan Itu Dipotong Maka Kemudian Memang Ini Kita Ketika Kita Berbicara Saya Memang Agak Rubet Dalam Artian Kita Harus Bedakan Sains Sosial Sains Tipa Nah Dalam Hierarki Ini Tuhan Itu Dipotong Sehingga Kemudian Hubungan Manusia Dengan Alam Itu Ibarat Hubungan Laki-laki Hidong Belang Dengan Pelacur Jadi Laki-laki Hidong Belang Itu Pakai Sesuka-suka Pelacur Dan Begitu Selesai Ditinggal Sesuka-suka Tidak Peduli Apakah Pelacur Kemudian Kena HIV Apakah Kemudian Hamil Itu Tidak Urusan Tidak Tinggal Tinggal Tidak Itu Kelakuan Manusia Modern Yang Membuang Hidrati Tuhan Dalam Struktur Segitiga Manusia Alam Dan Tuhan Nah Inilah Yang Harusnya Kita Kembalikan Nah Kemudian Argumen Keempat Kalau Kita Berbicara Peradaban Peradaban Secara formal Pada Ilmu Ilmu Yang Dikembangkan Dan Ilmu Yang Dikembangkan Kemudian Membentuk Perilaku Dan Dari Ilmu Kemudian Dibangun Alam Material Yang Mendukung Nah Itu Jadi Argumen Argumen Sederhananya Nah Kalau Kita Berbicara Konflik Antara Agama Dan Sain Terpisahnya Agama Dan Sain Itu Kita Perlu Melihat Di Masa Kopernikus Sebelum Galileo Nah Kopernikus Ini kan Pada Waktu Itu Apa Katanya Sekarang Kita Potong Sejarah Anggap Saja Bahwa Heliosentris Itu Gagasan Kopernikus Nah Ini kan Kemudian Bertentangan Dengan Pandangan Dunia Kerajaa Bahwa Pusat Jagad Raya Itu Adalah Bumi Yang Kemudian Dikenal Dengan Geosentris Nah Kan Ini Yang Kemudian Membuat Para pengikut Heliosentris Itu diburu Dan sebagainya Kemudian Dihukum Dan disitulah Kemudian Terjadi Proklamasi Bahwa Tinggalkan Wahyu Dalam Konstruksi Ilmu Pengetahuan Jadi Sebenarnya Disinilah Awal Berpisahnya Wahyu Dari Dari Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jadi Kalau kemudian Kita merujuk Pada Pendapat-pendapat Imam-imam Sebelum ini Menjadi Tidak Analokan Karena Memang pada Waktu itu Belum Ada Konflik Seperti itu Nah Terkait Dengan Krisis Yang sudah Dibahas oleh Sorokin Gweno Kemudian Di Paruh Kedua Paruh Kedua Abad 20 Kemudian Kajian-kajian Relasi Agama Dan Yang Mulai Tumbuh Subur Di Amerika Juga Sebelumnya Di Inggris Ada Ian Barbour Salah satu Tokohnya Dia adalah Paruteknofesis Yang kemudian Dia Tertarik Dalam bidang Teologi Dan kemudian Dalam Teologi Lalu Mengembangkan The Center for Theology and Natural Science Dia menulis Beberapa Buku Dan yang Terakhir Itu When Science Beed Religion Nah itu Dia menggambarkan Ada empat Relasi Antara Agama Dan Sain Yaitu Konflik Kemudian Independent Lalu Dialog Dan Integrasi Nah itu Nah ini yang Kemudian Integrasi Ini yang Kemungkinan Kemudian Menginspirasi IIN IIN Di Indonesia Kemudian Menjadi WIN Lalu Ada Yang namanya Integrasi Jadi WIN WIN Itu kan Di Dikembangkan Program-program Terkait Dengan Ini Contoh Toko-toko Yang tadi Sudah Dipuraikan Panjang Lebar Oleh Pak Duri Nah Problemnya Sekarang Khususnya Terkait Dengan IPA Yang terkait Dengan Pengajaran Sebenarnya Yang terpenting Itu adalah Bahwa Kita Menghadirkan Kembali Kitab Suci Itu Ketika Kita Belajar Sain Jadi Bukannya Kita Ketika Belajar Sain Sain Itu Sendiri Gak Ada Hubungannya Dengan Wahyu Ketika Ngaji Juga Gak Ada Hubungannya Ketahuan Yang terjadi Sekarang Seperti Itu Nah Yang harus Kita Lakukan Pertama Pertama Pernyukian Spiritualisasi Misalkan Prinsip Materialisme Ilmiah Materi Ruang Dan Waktu Materi Tidak Dicipta Dan Tidak Dapat Dengusnahkan Dan Tentu Ini Yang kelima Itu Tentang Yang melahir Nah Sukses Fisika Newtonian Itu kan Kemudian Menghadirkan Satu Pandangan Dunia Mekanik Ini Di sini Implikasinya Itu Dalam Pandangan Dunia Mekanik Itu Digambarkan Bahwa Hubungan Antara Tuhan Dan Alam Itu Ibarat Membuat Jam Dan Jamnya Jadi Membuat Jam Itu Mula-mula Enggak Punya Jam Lalu Pengen Punya Jam Dan Membuat Nah Sebelum Membuat Dibikirkan Semua Jam Yang Diinginkan Seperti Apa Bagaimana Warnanya Apa Formatnya Nah Setelah Semua Konsep Tentang Jam Itu Lengkap Maka Kemudian Dibuatlah Jam Itu Tetapi Sayangnya Setelah Jam Itu Jadi Si Pembuat Jam Ini Meletakkan Jam Itu Di Kejauhan Lalu Menonton Menonton Dari Kejauhan Dan Membiarkan Jam Berjalan Dengan Sendirinya Jadi Jam Berjalan Dengan Sendirinya Dan Itu Rusak Dengan Sendirinya Jadi Tuhan Hanya Nonton Jam Itu Rusak Tanpa Dibanteng Inilah Konsep Dasar Tuhan Telah Pensiun Jadi Tuhan Mencipta Tapi Sekarang Kepensiun Artinya Apa Artinya Kalau Kita Lempar Suatu Objek Itu Pasti Jatuh Mengapa Karena Sudah Dilengkapi Dengan Hukum Gravitasi Sudah Berjalan Secara Mekanis Jadi Jangan Dikatakan Insya Allah Jatuh Nah Itu Jadi Itulah Mechanical What View Nah Yang Yang Menarik Tentang Apa Tadi Materi Tidak Dicipta Kalau Kita Ini Ini Adalah Fungsi Radial Untuk Elektron Di Dalam Atom Hidrogen Kita Lihat Yang Garis Titik-titik Ini Itu Artinya Bahwa Kita Akan Mempunyai Peluang Mendapatkan Elektron Itu Ada Pada Jarak 13 Jadi Elektron Itu Bisa Berada Di Semua Tempat Ini Kalau Kita Gambarkan Tiga Dimensi Jadi Bola Berada Di Semua Tempat Tapi Paling Mungkin Kita Temukan Itu Ada Jarak 13 Satuan 13 Nah Tapi Dia Tidak Mungkin Berada Pada Jari-jari Dua Dan Jari-jari Delapan Nah Ini Kalau Kita Gambarkan Tiga Dimensi Itu Seperti Kita Punya Klereng Klereng Itu Bisa Ada Di Dalam Klereng Itu Bisa Ada Di Antara Dua Nah Yang Dalam Itu Dua Bola Plastik Besar Dan Kecil Yang Biru Bisa Bisa Ada Di Luar Nah Pertanyaannya Bagaimana Mungkin Klereng Itu Bisa Ada Di Dalam Bola Kecil Tapi Kemudian Bisa Ada Di Antara Dua Bola Ada Kemungkinan Ada Di Luar Bola Nah Satu-satunya Cara Menjelaskan Adalah Kalau Klereng Itu Bisa Lenyap Kemudian Tercipta Lagi Jadi Tercipta Musnah Terus Menerus Nah Kalau Tercipta Musnah Terus Menerus Itu Allah Itu Sedang Memulai Penciptaan Dan Kemudian Memulangi Nah Yang Menarik Dalam Tek Ini Adalah Bahwa Semua Fiilnya Itu Adalah Fiil Mudare Bukan Fiil Madi Bukan Kata Kerja Lampau Artinya Apa Artinya Proses Itu Sedang Berlangsung Karena Elektronya Banyak Sekali Di Alam Sepesta Maka Allah Sangat Sibuk Artinya Apa Artinya Tuhan Tidak Pensiun Jadi Mestinya Kita Menawarkan Gagasan Yang Menolak Ide Kepensiunan Tuhan Tetapi Dengan Gagasan Yang Kata Kerdas Seperti Itu Nah Gagasan 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 Atom Al-Jus Al-Jus Jadi bagian yang Tidak Bisa Dibagi Lagi Ini Gagasan Abu Bakar Al-Begilani Di dalam Kitabnya Al-Insof Mengatakan Bahwa jumlah atom Di alam semesta Itu berhingga Mengapa Wa'af Sof Karena segala Suarinya Bisa dihitung Kalau dihitung Berarti Berhingga Tapi yang Menarik Adalah Ini Bahwa atom Atom Itu Tidak Bisa Exis Dalam Dua Saat Atom Atom Itu Exis Saat Tercipta Musnah Tercipta Musnah Jadi Tercipta Kemudian Musnah Lalu Tercipta Lagi Dengan Sifat Yang Persis Sama Dengan Sifat Sebelumnya Lalu Musnah Lagi Tercipta Lagi Sampai Allah Bosan Jadi Ini Sekaligus Menolak Kausalitas Jadi Al-Ghazali Itu Menolak Kausalitas Jadi Menolak Kausalitas Begitu Nah Yang Menarik Adalah Jadi Ini Exis Seat Ini Kan Juga Bertolak Apa Bertentangan Dengan Fisika Klasik Tetapi Bertemu Dengan Quantum Begitu Artinya Apa Artinya Sebenarnya Kita Punya Cara Pandang Yang Lain Selain Yang Positivistik Tadi Itu Jadi Itu Nah Kemudian Yang kedua Itu adalah Spiritualisasi Atau Transcendensi Sain Seperti Yang Dilakukan Oleh Apa Rupa Ini Al-Jahiz Beliau Menulis Kitab Hayawanat Yang Membah Sekitar 360 Ewan Yang Sudah Beliau Begak Tapi Di Ujung Ujungnya Beliau Mengatakan Bahwa Ilmu Hewan Itu Sebenarnya Ada Ilmu Agama Sebab Dengan Kita Mempelajari Hewan-hewan Ini Anatomi Hewan-hewan Ini Sebenarnya Kita Sedang Mempelajari Kebijakan Tuhan Dalam Dalam Penciptaan Hewan-hewan Kemudian Contoh Yang Kedua Di Dalam Hukum Pertama Newton Ini Supaya Tidak Profan Karena Memang Di Dalam Ilmu Alam Nanti Yang Bermasalah Seperti Tadi Di Prinsip-prinsip Detilnya Itu Detilnya Kemudian Bisa Diuji Bersama Hukum Pertama Newton Mengatakan Bahwa Benda Akan Tetap Diam Kalau Dia Diam Dan Akan Bergerak Dengan Laju Lekat Dan Lintasan Lurus Kalau Benda Itu Tidak Mengalami Gaya Tidak Mengalami Gangguan Apa Itu Lurus Lurus Itu Lurus Lurus Itu Ya Allah Tunjukilah Kami Ke Jalan Yang Lurus Sekarang Mari Kita Lihat Empat Gambar Ini Mana Yang Lurus Ya Tentu Garis Yang Ketiga Garis Yang Ketiga Itu Dari Empat Garis Yang Lain Tiga Garis Yang Lain Yang Paling Apa Yang Paling Pendek Jadi Sejatinya Ketika Orang Berdoa Itu Sebenarnya Ya Allah Posisikan Hamba Denganmu Dalam Posisi Yang Paling Dekat Paling Pendek Dan Itu Bisa Terjadi Kalau Transcendensi Upaya Transcendensi Supaya Ilmu Pengetahuan Kita Tidak Profan Nah Kemudian Contoh Yang Lain Ini Contoh Enek Ini Gradient Positif Gradient Positif Tadi Pak Dudi Menjelaskan Proses Pendidikan Tadi Konfren Di Mekah Tujududu Ini Konkret Gradient Positif Gradient Positif Itu Begini Nah Ini Namanya Positif Ini Keliru Ini Delta Yang panah Panah Itu Delta Ini Ganti Laptop Ini Ngetik Ngetik Laptop Yang Lain Ini Delta Delta X Dan Y Itu Gradient Satu Garis Nah Sekarang Apa Gradient Positif Gradient Positif Itu Begini Seperti Dengan Gambarnya Tadi Nah Ini Positif Terus Kenapa Positif Faman Hamma Bihasanatin Falam Ya'mal Ha Kat Kata Bahallah Lahu Indahu Hasanatan Kamilatan Fa In Hua Hamma Biha Fa Amal Amal Baik Karena Naik Jadi Kalau Orang Punya Amal Baik Apa Punya Niat Baik Saja Baru Niat Saja Sudah Dicatat Sebagai Kebaikan Belum Dilaksanakan Sudah Dicatat Sebagai Amal Baikan Kalau Kemudian Dilakukan Maka Dinaikkan Sepuluh Kali Sampai Tujuh Atas Kali Berlipat Tapi Itu Yang Amal Baik Kalau Amal Buruk Kalau Punya Niat Tidak Dilakukan Itu Asanatan Jadi Dapat Satu Tapi Tidak Dicatat Sebagai Sesuatu Yang Buruk Tapi Kemudian Tidak Dilakukan Dapat Keburukannya Cuma Satu Mengapa Karena Kalau Buruk Ini Ibarat Gambar Ini Tidak Usah Pakai Ihtiar Pokoknya Duduk Di Tepi Ujung Itu Akan Gelondok Sendiri Ini Transcendensi Ini Contoh Produk Yang Tidak Islami Belum Tentu Islami Tidak Salah Satunya Adalah Ini Apakah Membelakani Atau Menghadapi Blat Ini Teknologi Jadi Toilet Ini Akan Islam Atau Tidak Itu Dari Dari Formasinya Apakah Ini Membelakani Atau Menghadapi Blat Kalau Ini Tidak Misalkan Menghadapi Blat Berarti Asitekturnya Itu Tidak Paham Islam Itu Dia Dididik Oleh Ajaran Ajaran Cukuler Yang Mengabaikan Apa Kaidah Kaidah Orang Kadanglah Juang Air Di Dalam Islam Itu Demikian Dengan Ini Disebut Western Style Ini Tidak Cocok Dengan Kita Mengapa Sebab Kalau Kita BAB Ke Kenceng Kita Kebelet Tidak Sempat Buka Celana Kalau Jatuhnya Keceng Cepetan Tinggi Maka Muncernya Juga Tinggi Kalau Muncernya Tinggi Kena Celana Kalau Kena Celana Najis Kalau Najis Tidak Bisa Untuk Sholah Tidak 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 Islam Kayak Apa Ini Coba Teman-teman Yang Sudah Pernah Umroh Di Sekitar Mujib Apung Mujib Naba Cuma Sayangnya Dasar Orang Islam Sudah Kebiasanya Kencing Berdiri Akhirnya Di Tembok Makanya Tembok Jadi Kuning Kalau Itu Sudah Kultur Itu Kurang Beradab Tapi Dari Sisi Produk Ini Harus Kita Rancang Ini Yang Terkait Dengan Teknologi Yang Islam Tadi Itu Ini Kaitannya Kalau Produk Sudah Dengan Fikih Tapi Kalau Sain Tadi Dengan Filsafat Nah Ya Dua menit Lagi Jadi Nah Sebenarnya Ya Kalau Kita Mau Berbicara Idealnya Itu Memang Disini Seperti Yang Tadi Sudah Diurekan Tapi Yang Menarik Adalah Saya Menawarkan Satu Apa Kalau Tadi Barbor Menawarkan Empat Relasi Antara Agama Dain Konflik Dialog Kemudian Independent Dan Integrasi Saya Saya Juga Ingin Menambah Saya Ingin Menambahkan Satu Lagi Bahwa Kaukan Itu Sudah Lidnas Nas Disini Umum Nas Disini Bisa Juga Untuk Ilmuwan Begitu Ya Karena Itu Kemudian Jadi Berbedaannya Mestinya Kita Menerima Wahyu Yang Sudah Ditolak Oleh Eropa Oleh Eropa Nah Apa Bedanya Orang Yang Pegang Wahyu Dan Pegang Wahyu Nanti Saya Singgung Ada yang Nanya Begitu Nah Tapi Bahwa Ada 800 Ayat Tentang Alam Dan Ayat-Ayat Dijamin Keatuliannya Gak Mungkin Kemudian Dibelokan Ini Bisa Menjadi Sumber Gagasan Ini Yang Bagian Ininya Sudah Saya Pernah Jelaskan Pada Pertemuan Tergalu Misalkan Begini Nah Karena Ini Sudah Sain Cara Umum Kalau Dulu Jujurnya Hanya Fisika Gak Saya Tampilkan Contoh Ini Nah Coba Buka Surat Al-Insan Ayat 17 Jadi Para Penghungi Surga Kelak Itu Akan Kami Beri Minum Air Campuran Jai Pertanyaannya Kenapa Kok Jai Jai Itu Bukan Tanaman Khas Timur Tengah Tapi Tanaman Khas Asia Timur Asia Selatan Asia Timur India Cina Jepang Indonesia Di situ Jai Itu Bukan Tanaman Khas Saudi Timur Tengah Cara Umum Tetapi Ayat Ini Mengatakan Bahwa Para Pemunis Surga Selah Diberi Kemudian Pedang Jai Entah Itu Jai Kopi Jai Susu Jai STMC Pertanyaannya Kenapa Kok Bukan Jus Sirsat Dan Gitu Atau Esteggan Kan Itu Pertanyaannya Nah Jawab Banyak Riset Nah Gitu Loh Ya Jadi Mestinya Ayat Ini Bisa Menuntun Ilmuwan Ilmuwan Muslim Untuk Melakukan Riset Riset Itu Bukan Bukan Like And Dislike Bahasanya Wahyu Ya Gitu Ya Contoh Yang Lebih Canggih Lagi Di Dalam Surah Annamal Ayat 18 Itu Ada Empat Kata Semud Ini Menariknya Contoh Yang Sederhana Tapi Kenapa Kata semud Yang ketiga Itu Namlah Bukan Namlun Apakah Tuhan Iseng Tentu Tidak Lalu Mengapa Nah Mari kita Pelajari Sedikit Belajaran Bahasa Arab Namlah Itu Adalah Namlun Ditambah Takmar Butoh Takmar Butoh Itu adalah Tanda untuk Isimu Anas Jadi Feminine Noun Seperti di dalam Bahasa Perancis Dan Bahasa Jerman Bahasa Inggris Tidak Punya Apalagi Bahasa Indonesia Begitu Jadi Bisa Diartikan Itu Semud Betina Apalagi Dengan Fiil Bersandar Dengan Domir Hiya Kalimatnya Adalah Kalimat Fi'liya Kolat Bukan Kolat Disini Kemudian Disini Ada Kata Seru Harpun Nida Jadi Artinya Semud Ini Sedang Berteriak Wahai Teriakannya Apa Ut Hulu Ini Adalah Fi'il Amr Kata Kerja Pintah Jadi Semud Ini Tadi Sedang Memberi Instruksi Sedang Memberi Komando Nah Kalau Kita Tarik Dalam Dunia Kita Tarik Kias Siapa Yang Biasa Memberi Komando Pimpinan Nah Karena Pimpinannya Bertina Maka Ini Mestinya Terjemahan Yang Elok Itu Adalah Ratu Semud Tetapi Karena Ratu Semud Itu Tidak Muncul Eksquisit Malikatun Namel Maka Ini Kita Jadikan Sebagai Hipotesa Lalu Dipoloh Api Dengan Riset Untuk Membuktikan Apakah Benar Ratu Faktanya Semud Itu Kecil Bajunya Kecil Sidinya Kecil Apalagi Isi Sidinya Di Polak Balik Kita Nggak Tau Lanang Bapak Begitu Jadi Perlu Dikembangkan Metodologi Oh Untuk Mengetah Oh Ini Semud Lanang Ini Semud Lan Begitu Penelitian Yang Kedua Mengapa Bapak Semud Bukankah Di Lembah Semud Pada Waktu Itu Banyak Hewan Yang Lain Misalkan Saja Orang Orang Kecil Unang Undur Tapi Kenapa Allah Tidak Memberi Surat Ini Surat Al Kecil Atau Surat Al Orang Orang Tapi Dipilih Surat Al Semud Atau Anamel Berarti Semud Sudah Dipilih Berarti Dia Punya Keistimewaan Punya Kelebihan Apa Kelebihannya Riset Jawabannya Nah Disini Ini Yang Saya Tawarkan Begitu Nah Yang Belum Ada Teorinya Buka Surat Jumat Rakyat 6 Kami Turunkan Pada Kalian 8 Pasang Hewan Ternak Kenapa Kalimannya Diturunkan Berarti Dari Atas Dalam Untuk Apa Mestinya Dalam Untuk DNA Ini Yang Bisa Menuju Pada Astrobiologi Nantinya Jadi Singkat Cerita Ya Apa Memang Tadi Terkait Dengan Apa Nanti Judulnya Islamisasi Efek Jadi Yang Terpenting Sebenarnya Adalah Selama Ini Al-Quran Ini Kita Taruh Ketika Kita Berbicara Tentang Ilmu Pengetahuan Apapun Itu Seolah-olah Al-Quran Tidak Rebeban Nah Maka Mari Kita Kembali Bahwa Ulama-ulama Kita Terdahulu Itu kan Umumnya Al-Quran Karena Sistemnya Sudah Mendukung Kalau Kita kan Enggak Kita Ini Sejak kecil Ada belajar Bahasa Jawa Bahasa Inggris Malah Bahasa Arab Enggak Makanya Kemudian Buta Buta Quran Baca Terjemahan Padahal Terjemahannya Tidak Sedikit Yang Enggak Pas Jadi Itulah Yang Bisa Saya Presentasikan Tadi Jadi Singkat Cerita Sebenarnya Apa Peran Katakan Al-Quran Apa Hubungannya Kan Orang-orang Ateis Bisa Menghasilkan Film yang Sama Tadi Kalau Kita Ambil Contoh Tadi Stephen Weber Jadi Sebenarnya Begini Jadi Sepeda Motor Itu Jadi Ibarat Alam Semesta Sepeda Motor Itu Bisa Dipelajari Siapapun Termasuk Orang Yang Mempunyai Manual Dari Pabrik Honda Ataupun Tidak Orang-orang Bengkel Itu Nah Ilmuwan-ilmuwan Barat Yang Tidak Mengutip Kitab Suci Itu Seperti Orang-orang Bengkel Itu Dia Belajar Otak Ate Bongkar Sendiri Pasang Sendiri Kemudian Bisa Itu Bisa Memang Tetapi Punya Potensi Untuk Menyimpang Dan Ketika Menyimpang Itu Udah Parah Umur Bautnya Yang Semula Itu Bukan Pasangannya Sudah Di Pasang Waktu Tentu Aus Nah Seperti Sekarang Peradaban Sekarang Sudah Mulai Aus Kita Ini Mengalami Krisis Kita Sekarang Ini Krisis Jadi Coba Sekarang Siapa Yang Punya Orang Tua Punya Anak Perempuan Kemudian Ketika Anak Perempuannya Makin Besar Makin Itu Enggak Mulai Stres Kenapa Karena Takut Karena Pergaulan Bebas Sudah Sedemikkan Rupa Sekarang Ini Nah Itu Nah Meng 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 Karena Tadi Sain Positivistik Kemudian Dikembangkan Segment Freud Menjadi Fisip Analisis Seperti Itu Nah Sedangkan Orang Yang Pakai Quran Dari Awal Itu Seperti Orang Yang Memang Ini Formal Jadi Dia Sejak Awal Pegang Manual Dari Kantor Pusat Perusahaan Jepang Itu Jadi Seperti Itulah Analoginya Termasuk Atau Bisa Juga Dengan Nasi Goreng Siapapun Bisa Nasi Goreng Baik Yang Muslim Cuma Nanti Nasi Goreng Itu Yang Satu Mengandung Minyak Babi Karena Minyak Babi Itu Gak Apa Tapi Yang Satunya Aman Dari Minyak Babi Bedanya Disitu Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Luar biasa Gus Pur menjelaskan Ini ya Islamisasi Iptek Islamisasi Ilmu Pengetahuan Juga Islamisasi Teknologi